Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamruh Samad, menyatakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum optimal. Menurut Kamruh Samad, Komisi 11 DPR RI telah meminta pemerintah mendesain target pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Kamruh Samad, menyatakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum optimal. Dalam seminar yang diselanggarakan oleh koordinatorat wartawan parlemen yang dipertemakan membedah target pertumbuhan di tengah isu resesi, Kamruh Samad meminta kepada pemerintah untuk mendesain target pertumbuhan kebijakan ekonomi tahun ini supaya lebih berkualitas. Berkualitas itu ukurannya adalah setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan 500 ribu lapangan pekerjaan baru. Itu yang belum kita dapat update-nya. Cuma lihat di beberapa negara maju seperti Amerika, bahkan setiap bulan mereka mengupgrade. Lebih lanjut legislator dari Partai Gerindra itu mencontohkan di negara-negara maju seperti Amerika, setiap bulan selalu memperbarui data warganya. Untuk mengetahui siapa saja yang telah mendapat pekerjaan di sektor mana saja dan berapa gajinya. Ditulis itu Ahmad Ferdian, saya Geruda TV, Maporkan dari Jakarta. 200 juta lebih. Tidak. Ha. Mepuk penjelasan.